Ke informasi pertama dulu, Saudara, ini pasca aksi perusakan dan pembakaran kantor di Snacker Kerem di Jayapura, Papua, Saudara. Polisi kembali terlibat bentrok dengan massa. Polisi dari Brimopolda, Papua terpaksa melakukan tindakan represif dengan membubarkan paksa massa. Kepolisian dari Brimopolda, Papua terpaksa melakukan tindakan represif dengan menembakkan gas air massa demi mengubarkan massa pendemu. Selain itu, aparat juga menyemprot air dengan menggunakan mobil water cannon untuk memukul mundur dan mengurai massa. Peristiwa ini terjadi, Saudara, setelah Kamis lalu, dua kantor dinas di Kabupaten Kerem, Papua dirusak. Perusakan dituju ketidakpuasan atas hasil penerimaan calon pegawai negeri sipil. Hingga Jumat siang, polisi sudah menangkap empat orang yang diduga sebagai provokator dalam aksi pembakaran dan pengerusakan serta blokade jalan. Kapolres Kerem, AKBP Bakyar Jokomujiono, mengatakan keempatnya kini menjalani pemeriksaan di Mapolres Kerem, Papua. Ya, Bang. Sebelumnya, Saudara, pada Kamis petang lalu dipicu kecewa dengan hasil penerimaan calon. Pemeriksaan calon pegawai negeri sipil, ratusan orang berdemonstrasi di kantor binas tenaga kerja Kabupaten Kerem, Papua. Untuk demonstrasi, massa membakar kantor binas tenaga kerja Kabupaten Kerem.